Iya, kalau kalian mengikuti Instagram resmi dari Manwa LSHit, pasti kalian akan mengetahui hal ini. Untuk merayakan follower yang mencapai 10 ribu, admin dari Instagram LSHit pun memutuskan untuk membuat sebuah kompetisi ataupun turnamen yang menentukan siapakah karakter terfavorit dari para pembaca. Dan semua itu kalau tidak salah dilakukan via vote Instagram. Nah, karena ada banyak sekali karakter yang ada di Manwa LSHit, akhirnya mimin dari Instagram resmi pun memutuskan untuk membuat vote awal di mana dari vote itu akan dipilih 32 besar. Dan dari 32 besar tersebut dibentuk menjadi 8 grup di mana dalam 1 grup memiliki 4 karakter. Untuk menghindari bias ataupun bias, admin pun menggunakan metode acak untuk memilih kelompok dari setiap grup yang ada. Oh iya, ini mimin dari Instagram resmi LSHit ya, bukan mimin dari channel ini. Ada pun link Instagram resminya nanti akan mimin sertakan di kolom deskripsi. Lalu, dari 32 karakter yang ada setelah dilakukan vote secara berkala, akhirnya menghasilkan 16 besar. Oke, ini adalah 16 besar karakter terfavorit dari Manwa LSHit. Silahkan dilihat baik-baik. Nah, selanjutnya mereka akan bertarung sesuai dari kelompok yang ada untuk menentukan 8 besar. Setelah dilakukan vote, ini dia hasil dari 8 besar. Oke, dari 8 besar ini kita akan melihat siapakah 4 besar yang akan masuk ke dalam semi-final. Dan ini dia hasil dari votenya. Oh iya, tentu saja hasil ini mungkin agak sedikit berbeda dari ekspektasi para readers. Karena kemenangan dari setiap karakter tergantung dari kelompok ataupun grup yang ada. Hasilnya bisa berubah sewaktu-waktu jika ada pertandingan ulang di mana kelompok dan juga grup mereka berbeda dari grup yang telah berlangsung saat ini. Ya, samalah kayak piala dunia kalau misalkan satu grup itu isinya tim kuat semua itu kan amsyong banget ya. Intinya samalah kayak gitu. Dan ini dia hasilnya. Setelah menjalani beberapa pertarungan, pada posisi keempat ada Wo-in. Ada pun posisi ketiga ada Su-ji-wo. Dan posisi kedua ada Karten. Lalu posisi pertama yaitu Kaiden. Oh iya, karakter Kaiden dan juga karakter kucing Kaiden dijadikan satu dalam turnamen kali ini. Ya, hasilnya agak sedikit mengejutkan. Karena siapa yang menyangka jika karakter utama dari Manhua ini dikalahkan popularitasnya oleh karakter yang belum lama muncul. Tapi ya, emang nggak bisa dipungkiri juga ya kalau misalkan karakter dari Karten ini memiliki karakter yang sangat unik dan juga spesial. Sehingga tidak butuh lama bagi para readers untuk menyukai karakternya. Nah, untuk informasi lebih detail, kalian bisa cus langsung aja lihat di Instagram resminya. Seperti yang sudah Mimin tadi jelaskan, untuk link Instagram resmi dari Manhua Elasit, lalu dari autor dan juga artis Manhua Elasit, semuanya nanti akan Mimin sertakan di kolom deskripsi. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.